Hai semua, di video kali ini aku mau bikin kue putu yang enak dan legit banget Nah kue putu ini lembut di luar, lumer di dalam Nah bagi teman-teman yang ingin tahu cara aku bikinnya dan bahan apa aja yang aku gunakan Yuk disimak videonya sampai selesai Sebelum kita lanjut ke tahap membuatnya, boleh dong teman-teman tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu Agar teman-teman tidak ketinggalan video aku berikutnya Terima kasih Untuk cara membuatnya, teman-teman siapkan air panas secukupnya Kemudian air panasnya ini kita beri pewarna hijau atau pewarna pandan sekitar 1 sendok makan Kemudian aduk hingga tercampur rata Hingga benar-benar warnanya itu teraduk semuanya Kemudian kita siapkan tepung beras sekitar 150 gram Kemudian kita akan masukkan air pasta pandan tadi, aduk hingga tercampur rata Masukkan airnya tahap demi bertahap Jangan sampai adonannya itu lembek Atau kelebihan air Kemudian kita akan aduk hingga tercampur rata Apabila adonannya ini sedikit berair atau sedikit lembab Kemudian tambahkan tepung Kemudian kita uleni menggunakan tangan Pastikan tangan kita sudah bersih ya teman-teman Sudah dicuci bersih Kemudian kita aduk hingga tercampur rata Sudah seperti ini ya teman-teman Kemudian kita akan saring Supaya adonannya itu tidak menggumpal Kemudian kita saring seperti ini ya teman-teman Sambil kita menyaring atau mengayak adonan Kita akan kukus kelapa parutnya ini Untuk kelapa parutnya ini Gunakan kelapa parut setengah tua Supaya rasanya itu lebih enak Kemudian kelapa parutnya ini sudah siap dikukus Lalu sisihkan Nah ini dia kelapa parutnya sudah kita kukus Ini adonannya sudah seperti ini ya teman-teman Ini sudah kita ayak Untuk isiannya disini kita gunakan gula merah Yang sudah kita iris-iris atau kita sisir Kemudian untuk cetakannya Kita gunakan cetakan kue talam ya teman-teman Kemudian masukkan sekitar setengah sendok makan Di bawahnya terlebih dahulu Kemudian untuk isiannya kita isi Menggunakan gula merah yang sudah kita sisir Atau kita iris Timpa lagi menggunakan adonan yang hijau tadi Nah kira-kira hasilnya seperti ini ya teman-teman Lakukan caranya hingga selesai Nah ini dia sudah selesai Kemudian siapkan kukusan Kita kukus Kue putuhnya Satu persatu kita masukkan Kedalam kukusan Kemudian setelah selesai Kita akan tutup kukusannya Gunakan waktu sekitar 10-15 menit Ini dia kue putuhnya sudah matang Kemudian aku akan angkat dan sisikan Setelah kita sisikan Kemudian kita akan tata Menggunakan kelapa parut yang sudah kita kukus tadi Taburi sedikit garam Supaya ada rasanya Kemudian kita akan Letakkan di atas kelapa parut Kita tata rapi di atas kelapa parut tersebut Lakukan caranya hingga selesai Nah ini dia sudah selesai Kemudian aku akan beri Variasi atau di atasnya itu kelapa parut juga Nah ini dia hasilnya Semoga teman-teman suka ya teman-teman Ini juga cocok untuk ide jualan ya teman-teman Teman-teman bisa masukkan Di dalam mica Kita jual seribuan Sudah untung banyak Nah kita akan lihat Hasilnya di dalamnya ini Di luarnya kelihatan lembut ya teman-teman Kita lihat di dalamnya Benar-benar lumar Nah ini benar-benar enak ya teman-teman Silahkan coba resepnya di rumah Terima kasih Sampai jumpa di video aku berikutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati